Rumah Sakit Semen Padang di layar kaca bahwa puluhan orang, baik itu pasien, petugas maupun pengunjung, berlarian keluar dan tampak berada di area luar halaman rumah sakit. Beberapa kaca cedela dan loteng pecah dan ambruk ke lantai. Informasi yang kami terima dari beberapa warga di lokasi menyebutkan bahwa ada yang terluka karena mereka terkena serpihan kaca dan tertimpa loteng. Informasi sementara menyebutkan bahwa ledakan terjadi di loteng lantai 1 dan 2. Sementara itu pasien lainnya sudah dievakuasi keluar rumah sakit. Dari malas, setelah diseku, bahkan rapi tadi mah. Apas ya, pas mambi eres aku tadi tuh. Alelobo kan, alelobo. Baik, petersa kami informasikan kembali bahwa telah terjadi dentuman keras yang terdengar dari kawasan rumah sakit Semen Padang di jalan bypass Pisang, kecabatan Paukota Padang, Sumatera Barat, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya seperti yang terlihat di layar kaca Anda bahwa pasien terpaksa harus dilarikan keluar dari rumah sakit. Begitu pula dengan petugas dan pengunjung tampak sudah berada di area luar rumah sakit. Kami belum bisa memastikan apakah ada korban jiwa maupun korban luka yang menjadi korban dalam persiwa ini dan belum dapat diketahui pula dari mana asal dentuman keras yang terjadi di rumah sakit Semen Padang. Informasi yang kami terima bahwa sampai saat ini petugas pemadam kebakaran masih bertugas di area dalam rumah sakit. Kami masih mencari informasi lebih lanjut pemeriksa bagaimana kerusakan yang terjadi di area dalam rumah sakit akibat dentuman keras yang terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video ini terlihat mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kemudian sudah banyak warga yang terlihat di area luar rumah sakit dan dari informasi sementara disebutkan bahwa diperkirakan ledakan terjadi di lantai 1 dan 2 rumah sakit. Dari keterangan warga sekitar yang mendengar langsung dentuman keras di rumah sakit Semen Padang ini bahwa dentuman atau ledakan terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan sontak menyebabkan semua orang yang ada di dalam rumah sakit berlarian keluar. Rumah sakit Semen Padang yang punya gas-gas yang meledak sehingga banyak yang luka-luka. kejadian hari Selasa. Terima kasih.